Hihihi lumayan enak ini ikannya ini kan duri kan duri memang durinya ini yang aduh kenapa ini namanya ikan keting ikan orang Jawa bilang kalau orang ini enggak tahu ini abangnya dia jauh dari Jawa Jawa Tengah Bang ya Jawa Tengah mancing karyaw hehehe keting namanya kalau di Jawa rumpanya pakai cacing kenang-kenangan katanya besok kalau udah tua ada di rumah aja mau nengok masa lalu di YouTube sportnya data jembatan thumbnail juga pilih pergayaan thumbnail pun sederhana aja tapi kena-kena ini loh kayak yang mancing habis itu kan tetangganya pada kebanjiran ini kan tetanggan yang untuk itu bisa satu dita lebih itu kalau yang itu videonya melegak ada yang satu video dia dapat motor satu video Iya itu ininya mah ngelayanya ini kan coba abang 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 kalau malas bersihin udah kucuk-kucuk dikoreng kasih makan suci kalau malas bersihin ya buat makan sendiri karena kan kalau gak dibersihin agak bau ikan ketinggian lalu lele lah lele biasa maghribnya naik nih sore-sore dulu sampai jam-jam 18 sungai kecil ikan ada terus karena kan air naik gitu ikan dari jangan lupa jangan lupa oke 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 saya awal-awal juga sama gondrong saya pertama ngikutin faiz wising itu terus ini membahas gondrong labanan itu dia gondrong labanan itu gaya orang suka ya gayanya itu orang suka juga Iya sederhana sederhananya itu tapi emang kehidupannya dia sederhana memang jadi bukan yang dibuat-buat memang orangnya asli begitu benar itu sehariannya memang begitu dianggap strike lagi kan iu siapa tahu ada saudara akan ah wah ini ya mancing sekarang bukan kerja di sana ngisi waktu luang main juga banyak nih nama YouTube-nya apa Pak Panjiriau apa Panjiriau Panjiriau iya ini belajar mau bikin konten mancing dan yang kecil-kecil dulu yang penting kan itu kan buat belajar kan belajar ngedit-ngeditnya apa nanti kan dapat tahu kan semua tuh sebenarnya proses ini kenapa nih ini tanpa tung kalau orang sini bilang kenapa tanpa tung-ken patung ya tanpa tunggu di Kalimantan juga banyak begini kalau di Papua enggak ada kayaknya kalau Kalimantan banyak lo di Papua du itu gabus nilang bau bukan ikan betit bukan beda mirip beda kalau betik itu kan dia kan agak bulat agak jilid kalau orangnya bilang ngerti putih putih ikan potong potong lebih papa betik ada kali ini lele juga jarang Papua ya iya tapi juga kabur orang masih nggak bisa buka ini kuncinya kuncinya ini kan di cakramnya di itu dikasih gembok Alhamdulillah aman diamator supra baru orang yang senang acar kita hal ini ini masih rejeki dia kalau nggak itu tetap udah hilang itu ayo ini apa ini ya udah maghrib nih show hyvin nah aynı iya hurts if iya 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 selamat menikmati ke-5 biasanya rame juga kali sore itu sore rame juga semuanya juga bahagia orang yang besar-besar setreknya kecil-kecil sebenarnya ikan kecil kalau kita pakai perangkatnya kecil juga enak mas sebenarnya begitu dan setelahnya kan ada istilah mikrofishing itu kan kayak suka nonton ini kan perempuan ya jadi untuk mikrofishing itu dia termasuk salah satu yang terdepan itu orang Banyu Mas itu mancingnya ikan rupian kecil-kecil cuma ya emang peralatan jadi komunikasinya kurang yang penting kan namanya udah kalau udah punya penggemar kan komunikasi sama penggemar jadilah pelampungnya kecil ikannya juga kecil carikan peri carikan peri kecilnya enak banyak paling enak itu kalau yang model gitu tuh model-model sendiri sama kawan jadikan ada kawan di kukui kan saya biasanya ini kalau udah wah udah lama nih nggak mancing ikan gabus nih pengen setrek-setrek gabus nih telepon dia Pak gimana kondisi pemancingan di sana kalau dia bilang udah bagus nih berangkat saya biasanya ini biasanya kalau nggak berangkat pagi-pagi subuh itu saya berangkat malam ini nginep nginep terus besok dari sana pagi-pagi jam 6 itu udah start kalau dari ukui kan sekitar satu jam setengah lebih lah terima kasih terima kasih terima kasih